Intro Kunjungan eksklusif Ketua Umum Ikatan Perangkai Bunga Indonesia IPBI Pusat Lucia Raras ke IPBI DPC Kabupaten Cianjur Jumat 24 September 2021 diterima jajaran pengurus IPBI DPC Cianjur suasana penuh keakraban ini mewarnai pertemuan penuh makna selain untuk mengeratkan jalinan tali silaturahmi Ketua Umum IPBI melihat dari dekat berbagai potensi tanaman bunga dan prospek lainnya Binaan IPBI DPC Cianjur Kunjungan Ketua Umum IPBI Pusat yang didampingi bidang pengembangan usaha di kantor sekretariat IPBI DPC Cianjur Jumat 24 September 2021 disambut Ketua IPBI DPC Cianjur dan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura didampingi Kabin Hortikultura dan Kasih Bunga, Florikultura, dan Tanaman Hias yang diikuti dengan penyematan PIN untuk Pembina dan Penasehat IPBI Cianjur Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai pertemuan penuh makna di LKP Cici Bidang SMBDF ini yang ditemani suguhan olahan tradisional khas dari hasil pertanian dan perkebunan lokal Cianjur Mereka membahas berbagai hal diantaranya pentingnya pengembangan pelatihan dan peningkatan kompetensi seni merangkai bunga dan desain floral serta membuka peluang potensi bunga potong baik domestik maupun skala internasional Saya senang sekali dengan keramahan teman-teman di Cianjur Saya ketemu dengan Ibu Cici, ketemu dengan Ibu Kadis Pertanian yang sangat perhatian kepada IPBI Senang sekali karena IPBI bisa hadir di Cianjur sehingga harapan saya mampu memberi dampak dan manfaat kepada masyarakat di Cianjur sesuai dengan visi misi IPBI yaitu mesejahterakan masyarakat dan memiliki visi pendidikan seni merangkai bunga dan desain floral Kedepannya saya harap semoga IPBI semakin mampu memberikan dampak kepada negeri kita Indonesia Semoga sukses untuk IPC Cianjur adalah daerah yang sangat subur dengan bunga-bunga potong dan daun-daun potong Maka menambah nilai dari bunga-bunga dan daun potong adalah dengan memberi sentuhan seni merangkai bunga dan desain floral yang memang betul-betul kompeten Untuk itu saran saya bukan hanya bisa merangkai bunga tapi menjadilah kompeten dengan versi yang terbaik dari hari ke hari sehingga mampu meningkatkan nilai bunga dan daun potong itu di kancah dunia, di kancah nasional maupun internasional karena desain-desain desain desainer-desainer Indonesia tidak kalah dengan desain desainer luar negeri Saya harap banyak rangkai bunga yang lahir dari Cianjur Jadi tetap semangat belajar rangkai bunga Teman-teman buat siapapun yang hobi rangkai bunga silakan datang untuk belajar di Cianjur ini ada LKP CICI untuk belajar rangkai bunga sesuai dengan kompetensi seni rangkai bunga dan desain floral Teman-teman bisa mendapatkan pelajaran atau pendidikan seni rangkai bunga di sini dan juga bisa mengikuti uji kompetensi nantinya sehingga bisa menjadi seorang rangkai bunga yang memang kompetensi Oke, semoga sukses Pusai mengikuti pertemuan di LKP CICI Ketua Umum IPBI Dampingi Ketua IPBI Cianjur, Pejabat DP3H dan Unsur Penyuluh melanjutkan roadshownya ke Kebun Bunga Potong, Krisan, Sekar, Gunung Gede di Desa Padaluyu, Kecamatan, Cukenang Di sini para pengunjung menikmati betul keindahan bunga potong krisan dengan warna-warninya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berselfiria hingga diskusi dan mendengar aspirasi petani bunga setempat khususnya untuk pengelolaan dan potensi pengembangan pemasaran di masa yang akan datang Pembangunan Indonesia Sangat luar biasa, saya bersyukur karena baru kali ini kami ikatan perangkai bunga DPCI Kabupaten Cianjur kedatangan Ibu Ketua Umum dan saya juga sangat bersyukur dan Alhamdulillah kedatangan dari Ibu Kadis, Ibu Kasih Bunga dan Bapak Kabin Hortikultura dan untuk pengurus IPBI DPCI Kabupaten Cianjur juga menurut hadir pokoknya IPBI, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia memang mantap Terima kasih buat semuanya Ikatan Perangkai Bunga Indonesia tetap jaya Salam Bunga Kepala Dinas DP 3H menekankan kepada masyarakat bunga pentingnya peningkatan profesionalitas dan kompetensi dalam bidang seni merangkai bunga dan desain floral dan LKPCC SMBDF satu-satunya LKP yang siap memfasilitasi untuk hal itu Saya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kebunan Pangan Hortikultura Kabupaten Cianjur tentunya ditunjuk sebagai penasehat IPBI Kabupaten Cianjur hari ini senang sekali dapat bertemu dengan Ketua IPBI Indonesia jadi kita bisa saling bertukar pikiran dan membahas kemungkinan-kemungkinan adanya kerjasama bunga-bunga dari Cianjur dapat dibantu pemasarannya oleh IPBI Nasional Kegiatan IPBI Cianjur itu memang luar biasa Saya sangat bangga juga menjadi penasehat IPBI Kabupaten Cianjur karena jadi bunga-bunga yang dari petani itu dapat dirangkai menjadi sesuatu yang lebih berbakat oleh teman-teman di IPBI Kabupaten Cianjur Sementara itu dari kunjungan lapangan ini petani bunga menyampaikan keluh kesahnya yang ditujukan untuk para pengambil kebijakan tentunya melalui IPBI Terima kasih Pak atas semua dukungannya semoga saya bisa bertani dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas bunga saya agar bisa dikirim ekspor ke Jepang menurut Pulara seperti itu ya jadi saya awal-awal ini mungkin akan memperbaikin mutu-mutu bunga-bunga saya bisa diekspor ke Jepang Pak Kehadiran pengurus pusat IPBI khususnya bidang pengembangan usaha ke lokasi petani bunga di Cianjur menunjukkan keseriusan IPBI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para petani bunga untuk siang ini saya sangat senang sekali dan gembira sekali bisa berkunjung langsung maksudnya di perkebunan bunga kita semua bisa sama-sama maksudnya juga belajar banyak sekali dari bunga-bunga yang sekarang saya pegang ini semoga juga saya berharap semua ini kita bisa ke depannya akan lebih baik lagi ya Pak Alasmo ya maksudnya dan saya juga bisa juga terlibat untuk berkarya sama-sama dengan Pala semua juga dan petani-petani semua juga dengan maksudnya Mbak Raras sebagai ketua saya terima kasih saya dikasih kesempatan ini juga semoga baik buat kita semua ucapan terima kasih aja buat semuanya telah memberikan fasilitas ya kepada kelompok sekar gunung gedeh sekar gunung gedeh ya yang diketuai oleh Bapak Lasmo merupakan salah satu petani andalan kita dari beberapa desa potensi bunga yaitu Galudra Nyalindung sama Padaluyu ini Alhamdulillah kita bisa diraih salah satunya yaitu dengan ke depannya dengan bekerjasama untuk diekspor ke luar negeri Masih di hari yang sama rombongan ketua umum juga berkesempatan mengunjungi kebun kelompok tani bunga hijau daun di kecamatan Sukaresmi untuk mendengar dan menyerap berbagai aspirasi dari petani setempat Iman Sulaiman untuk kabar Janjur TV Terima kasihDAH Terima kasih telah menonton